Yang pemirsa DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi sepakat tanda tangan pengesahan KUAPPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 di paripurna DPRD Provinsi Jambi Jumat 19 Agustus 2022 dalam paripurna tersebut disepakati APBD Provinsi Jambi sebesar 5,2 triliun rupiah DPRD Provinsi Jambi telah menyetujui bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelapon Anggaran Sementara atau KUAPPAS APBD Provinsi Jambi tahun 2023 pada Jumat 19 Agustus 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didampingi Wakil Ketua DPRD Pinto Jaya Negara Burhanuddin Mahir beserta anggota Dewan Hadir pula Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan seluruh OPD Pemprov Jambi Dalam keputusan yang menjadi pedoman penyusunan APBD Murni mendatang ini didetapkan sebanyak 5,2 triliun APBD 2023 atau naik sebesar 400 miliar dibandingkan APBD Murni 2022 Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan saat ini kondisi fiskal sedang berada di posisi menengah dan menjadi angin segar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah di Provinsi Jambi Pada rapat itu telah diketok KUAPPAS APBD Provinsi Jambi 2023 sebesar 5 triliun 206 miliar 656 juta 17 ribu 330 rupiah Ia berharap dengan anggaran yang cukup besar ini kesejahteraan rakyat Provinsi Jambi bisa terwujud Dan satu proses tahapan APBD yaitu persetujuan bersama antara Gubernur dan pimpinan DPRD terkait KUAPPAS APBD Provinsi Jambi Dan Alhamdulillah fiskal kita sudah pada posisi menengah Tadi kita sudah ketok 5 triliun 206 miliar 656 juta 17 ribu 330 rupiah Dan ini juga terbagi dalam berbagai macam kegiatan baik yang kaitan dengan mandatory spending seperti kesehatan, pendidikan kemudian prioritas kebijakan ke depan yaitu sebagaimana kemarin Bapak Presiden Pidatu Kenegaraan Yang proses kita ada lima adalah sumber daya manusia Yang kedua infrastruktur Yang ketiga penguatan ekonomi terutama hilirisasi Kemudian yang keempat terkait dengan politik hijau Kemudian yang terakhir tentu harapan kita bagaimana kemiskinan ini bisa ditekan, pengangguran juga bisa ditekan Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan